Sesahui Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media One Kristiani. Damani sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sahabat kelemuda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Berulis sukacita, perlindungan, dan berkat dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sahabat kelemuda, pada kesempatan ini pekan biasa keempat sahabatku. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6, ayat 7 sampai dengan 13. Mari, kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita tengok kembali sahabatku dalam kisah Daud, Kita mendengar Daud memberi wejangan kepada Salomo anaknya sebagai penerus kerajaan. Kemudian sabatku, dalam pajaan Injil pada kesempatan ini, kita juga mendengar Yesus memberi wejangan kepada para murid yang ia utus berdua-dua untuk melakukan pelayanan sahabatku. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada dasarnya wejangan itu bersifat etis, yakni terarah pada sesuatu yang baik dan positif, sahabatku. Kita pun seringkali menerima wejangan entah dari orang tua, dari guru, dari mereka yang dituakan, ataupun dari gereja dan institusi lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, bagaimana kita mendengarkan menghayati dan menghidupi wejangan-wejangan yang kita dengar? Sungguh Salomo setia pada wejangan ayahnya, sehingga kerajaannya semakin kokoh, sahabatku. Para murid Yesus pun berusaha melaksanakan tugas perutusan mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak orang bertobat, terbebas dari setan, dan sembuh dari penyakit, sahabatku. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya, Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, sahabatku. Apakah kita juga mengikuti wejangan orang tua kita? Apakah kita tekun mengikuti ajaran iman yang kita terima dari gereja? Apakah aktivitas kita selaras dengan identitas kita sebagai murid Kristus di yaman ini? Coba refleksikan, sahabatku. Ataukah kita masih egois dengan pikiran kita sendiri? Belum bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Tergadang menuruti keinginan jaging kita sendiri. Jawabannya tentu ada di dalam hati Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati, kita satukan pikiran hati kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman pada kesempatan ini. Kami sungguh diingatkan ya Tuhan. Karena dengan firman ini, kami mau sehati mendengarkan pejangan-pejangan untuk menjadi hidup kami jauh lebih baik ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami tekun mendengarkan sabdamu dan setia melaksanakan tugas yang engkau percayakan kepada kami masing-masing. Semoga wejangan dari firmanmu sungguh kami pake ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firmanmu yang hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendakmu. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kolom muda dan saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih banyak sahabatku kita sudah dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Mari sahabatku kita selalu dengarkan kejangan untuk dengarkan jauh lebih baik hidup kita sahabatku. Sebarkan video ini supaya hidup kita jauh lebih berkat sahabatku. Tugas perutusan kita juga harus kita lakukan karena sukacita harus dibagikan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang pentu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bapak yang berkah dalam Tuhan memberkati. Bapak yang berkah dalam Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.